Mesa seorang pria di Simalungun terus memuntahkan potongan benda tajam dari dalam tubuhnya. Meski kondisi ini sudah berlangsung selama sebulan, dirinya baru dibawa ke rumah sakit. Sudah lebih dari 3 minggu, Sugiono memuntahkan benda-benda aneh dari mulutnya. Potongan gunting, silet, paku, gulungan rambut hingga kaca dari mulutnya. Fenomena yang dialami Sugiono membuat kediamannya di desa Kampung Lalang, Kelurahan Tinjoan, Ujung Padang ini terus didatangi warga. Sugiono yang sehari-hari bekerja sebagai pencari rumput ini, tidak mengetahui bagaimana benda-benda tajam bisa masuk ke dalam tubuhnya. Sugiono memuntahkan benda tajam bila ia tak sanggup lagi menahan sakit di bagian perutnya. Tiba-tiba mulutnya gini, perot, terus ini kayak dicekek gitu, gak bisa ngomong lah. Terus, terus sampai rumah. Sampai rumah manggil orang rumah kan, jadi banyak, setulah tuh gak sadar. Sejumlah upaya telah dilakukan Sugiono dan keluarga agar dirinya dapat pulih kembali. Ia pun sempat dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Namun karena keterbatasan perawatan medis, pihak puskesmas mengajurkan pria 36 tahun ini untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Kejadian seperti ini dalam sisi medis tidak pernah ditemui dan bahkan di dalam kamus dokteran juga tidak ada menjelaskan tentang kejadian-kejadian seperti ini. Jadi menurut saya, dari pandangan sisi medis, kejadian seperti ini bisa terjadi apabila logam mulam tersebut pada sebelumnya itu sudah dimasukkan dulu ke dalam mulutnya, kemudian telah dimuntahkan menurut logitanya seperti itu. Kasus yang dialami Sugiono merupakan kasus yang pertama terjadi di wilayah ujung Padang, Simalungun. Budiman Amin Tanjung, Simalungun, Sumatera Utara.